Balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita mau service speedometer air aking yang ada di depan saya Ini kebetulan tadi udah dibongkar Nah jadi kalau misalnya kita lihat disini Ini tuh punya mas Eko Prasetyo ya Katanya kendalanya tuh kerusakan pada jarum speedometer Terus suruh service ini katanya ada mesin yang tidak berjalan dengan baik gitu Jadi KMH nya itu gak jalan maksudnya tuh gandet-gandet lah kalau bahasa jawanya Terus juga ada part yang hilang bila sekalian dilengkapi boleh deh di bagian samping Oh mungkin yang disini di sebelah sini kali ini Nah ini gak ada soalnya waktu gue ngebongkar Paling yang ini yang suruh ditambahin Nanti kita coba cari deh Jadi kebetulan ini itu udah dibongkar Nah disini nih Udah dibongkar Terus tadi bautnya udah saya lepas Kita lepas aja nih ya Nah kalau kita lihat Jadi kerusakannya tuh disini nih Ininya udah gak sensitif lagi Jadi harus diganti mau gak mau Nah terus ini juga Untuk odometernya udah kayak kebakar gitu Nah untuk RI King ini bagian KMH nya ada dua Ada odometer sama trip Jadi kalau mau ganti mesin Itu harus nyari yang dua kayak gini Nah kebetulan Nah kebetulan Untuk RI King ini Kita ada nih mesinnya Jadi bisa kita ganti Soalnya ini udah dicoba Mau diakalin tapi gak bisa Jadi mau gak mau harus kita ganti mesinnya Nah jadi ini mesinnya Kita kebetulan punya Sama ada odometer sama ada trip Dua kayak gini Kalau kita jejer ya Nanti biar lebih jelas kita buka aja Ini masih baru tuh Masih ada segelnya Kayak kompor gas Mendingan Langsung kita buka aja Nah ini adalah Perbandingannya Kalau tadi kan masih ketutupan panel tuh Kalau ini udah dibuka Ini yang mau kita ganti Ini yang lama Ini yang buat ganti Nah mendingan kita langsung Pasang aja deh Nah ini udah kepasang Mesin RPMnya Sekarang kita pasang lagi panel speedometernya Karena orangnya Suka yang original gitu ya Enggak di custom Kayaknya kita pasang lagi yang orinya Ini Pasang ya Sebelah sini KMH Nah kan minta dipasangin tuh sekalian Nah jadi nanti ada nih Kayak gini Kita pasang disini gitu ya Tapi nanti kalau pas udah Dipasang Dipasang Ini ya Bodi speedometernya Karena nanti Pas pasang ini Nah ini harus ada di luar Kalau ini duluan yang dipasang Nanti ininya gak bisa kepasang Oke kita lanjutin dulu Untuk pasang jarum dan Semuanya Nanti kita coba Oke jadi ini sekarang Udah dipasang nih jarumnya Tadi coba ngehilangin Noda-noda yang disini Cuma Agak sulit Mungkin karena faktor usia Speedometernya udah lama gitu ya Soalnya tadi dalemannya juga udah pada Rusak Nah sekarang kita Cobain dulu Ininya Apakah RPM sama KMH nya udah Jalan normal atau belum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Jadi sesuai barusan Udah kita coba Ternyata Normal gitu ya Sekarang tinggal Pasang lagi nih Untuk Cover-covernya Biar nanti Siap dipasang lagi di motornya Kita langsung rakit aja Nah sekarang kita saatnya Pasang ini Buat Si KMH Oke ini Jadi servisnya udah selesai Udah normal lagi Udah siap dipasang Di motor Air Eking nya Nah jadi Ini tinggal dikirim ke konsumennya Karena konsumennya Dari luar kota Itu saja mungkin untuk video Kali ini Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga untuk custom Restorasi dan service Speedometer kalian Di Gear Second Speedometer Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya